Pemirsa Kejaksaan Agung menggelar kegiatan Fun Bike Goes Jaksa Menyapa. Kegiatan untuk mewujudkan jaksa sahabat masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda tahun 2019. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan rekan Jonah Hamonangan dan juru kamera Adini Anissa, serta pilot drone David Sibarani. Selamat pagi Jonah, bagaimana jalannya acara Fun Bike Goes Jaksa Menyapa saat ini? Selamat pagi Patricia, ini cukup menarik ya terkait dengan acara hari-hari ini, acara Kejaksaan Agung di mana acara berjudul Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat. Di mana acara ini dalam rangka mendekatkan Kejaksaan Agung kepada masyarakat. Selama ini selalu ada stigma bahwa jaksa mungkin terkesan dingin, mungkin eksklusif, atau mungkin terkesan jauh dari masyarakat. Terkait dengan acaranya Goes ini, ini selain dalam rangka mendekatkan jaksa pada masyarakat, ini juga merupakan sebuah wujud terkait dengan adanya kebersamaan jaksa dengan masyarakat. Acara Goes ini disenggara secara gratis di mana lebih dari seribu orang. Tidak hanya khususnya kepada mungkin para pegawai Kejaksaan Agung, tapi juga masyarakat tuas. Dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme dan juga tujuan dari adanya acara ini, saat ini saya bersama dengan orang nomor satu di Kejaksaan Agung, yaitu Pak Jakas Agung, ST Buruan Handuli. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Pak, terkait dengan acara ini kan cukup menarik ya, jadi Kejaksaan Agung menggelar Goes. Pada dasarnya apa sih Pak tujuan dari disenggarakannya acara ini? Yang pertama tentunya ini adalah dalam rangka menyambut hari Jumlah Pemuda. Dan kemudian kita acarakan dalam rangka untuk lebih kita mendekatkan diri dengan masyarakat. Dan tentunya ini akan berkembang bukan hanya kepada masyarakat umum yang ada di sini, rencananya kita akan tindak lanjuti nanti dengan kampus, komunitas kampus, dan banyak semua alemen masyarakat yang akan kita ajak bersama dalam rangka menyehatkan dan silaturahmi pendekatan kepada masyarakat. Pak, terkait dengan penggunaan misalkan sepeda nih, Goes, kenapa sih Pak dipilih Goes, kenapa nggak lari atau mungkin orang-orang lain? Karena Goes lebih bermasyarakat. Kalau sementara ini kalau lari kan kita terbatas, tapi kalau Goes mulai dari santai, itu berarti mulai dari yang junior, yang umur 5 tahun, kita lihat tadi, sampai yang sudah senior, yang sudah 70 tahun gitu. Dan itu akan lebih membasarakat lah. Kalau kita lihat kan acaranya cukup efektif ya dalam rangka mendekatkan jaksa kepada masyarakat, dimana justru saja memberikan pengenalan, apalagi Bapak sebagai pemimpin baru. Terkait dengan adanya acara nih, apakah mungkin akan disenggarkan rutin, atau mungkin ada kegiatan lain yang sifatnya berinteraksi dengan masyarakat umum? Ini pasti kita akan harus selangkan rutin, tetapi kita akan evaluasi yang mana yang lebih efektif. Itu kita rutin akan laksanakan. Namun nanti penilaiannya, nanti kalau efektif mana, itu yang akan kita gunakan. Apakah juga ada mungkin kegiatan seperti pengenalan hukum, atau mungkin bagaimana tugas pokok kejaksaan kepada masyarakat umum? Ya, kalau di dalam, kan sudah kita punya acara jaksa menyapa, tetapi yang sebenarnya kan ini sudah berjalan lama. Kalau dulu mungkin ada jaksa masuk desa, dan segala ini, kita lebih tajamkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bisa mendekatkan kepada masyarakat. Oke Pak, mungkin sebagai penutup, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan acara nih, atau mungkin kegiatan lain? Yang utamanya gini, dukung. Dalam rangka kita memulihkan nama kejaksaan, marwah kejaksaan, mohon dukungannya dari semua, bahwa itu elemen masyarakat, mungkin dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman wartawan kan sebagai corongnya. Itu yang saya inginkan dan saya harapkan. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Semoga dengan adanya acara ini, bisa semakin mendekat dengan masyarakat. Ya, begitulah wawancara saya dengan orang nomor satu di kejaksaan, yaitu Jaksa Agung, ST Burundin, dimana tadi dipaparkan bahwa salah satu tujuan dan gelaran dari acara ini adalah mendekatkan kepada masyarakat dan memberi pengenalan kepada masyarakat, khususnya terhadap tugas pokok kejaksaan agung. Terhadap acara GOES ini, memang cukup menarik, dimana keluar dari kantor kejaksaan agung, nanti akan bersepeda sampai ke arah Bundaran Hai, dan lanjut ke patung kuda, dan balik lagi. Dan nanti masyarakat yang mengikuti juga akan ada gelan acara dorpas. Jadi bisa katakan acaranya sungguh semarak, dan tentu saja dinantikan oleh masyarakat umum. Patricia? Ya, Juna, lalu bagaimana dengan antusiasme para peserta dalam mengikuti ajang ini? Ya, Patricia, kalau kita lihat antusiasmenya cukup luar biasa ya, dimana tadi kami sendiri melihat dari pukul 6 pagi, banyak sekali masyarakat luas yang memang sengaja datang untuk mengikuti acara GOES ini. Jadi mereka sudah datang bawa sepeda, dan mereka tentu saja selain mengikuti acara ini, mereka juga ingin mengetahui sejauh mana kedekatan kejaksaan kepada masyarakat. Ablek, kalau kita lihat terhadap pemimpin baru ini, banyak harapan dari masyarakat agar kejaksaan tidak hanya semakin baik, tapi juga semakin berinteraksi dengan masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui apa itu tugas pokok dari kejaksaan agung sendiri. Demikian, Patricia. Ya, baik, terima kasih rekan Jonah Hamonangan dan juru kamera Adini Anissa, serta pilot drone David Sibarani untuk laporan langsung dari kantor kejaksaan agung, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Jonah.